KONFLIK 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 Sejak awal, kemunculan Denis Syariuska sudah lekat dengan berbagai kontroversi. Salah satu yang paling terlihat adalah bagaimana ia selalu berkonflik dengan para artis secara bergantian. Tak jarang sebagian netizen berkomentar dan menganggap Denis sebagai selebgram yang gemar panjang sosial alias pansos demi menaikkan popularitasnya. Namun ia tampak tak ambil pusing dan justru terus membuat konten berisi nyinyiran. Yudah, langsung aja kita bahas 5 konflik panas Dennis Carriesta dengan selebritis. Konflik Dennis Carriesta dengan Uya Kuya berawal dari kerjasama dalam bentuk endorsement dengan anak Uya, yaitu Nino Kuya. Dennis Carriesta yang memiliki usaha floris mengendorse salah satu bukit bunga yang diklaim bernilai 60 juta rupiah. Masalah muncul ketika Nino Kuya juga menerima endorse dari brand bunga lain. Dennis Carriesta pun kesal dan merasa endorse bunga mahal darinya tidak dihargai. Seolah tak puas, ia pun kemudian menyindir anggota keluarga Uya yang lain untuk melampiaskan amarahnya. Ia mengecek mobil Astrid Butut dan menyebut cinta Kuya bau bawang. Uya tuh sekarang si Uya tuh, kemarin dia bawa-bawa keluarganya sekarang dia bawa geng-geng mobil Bututnya itu buat serang gue. Dia serang gue, kemarin bawa keluarganya lima orang. Terus sekarang dia serang gue bersama dengan teman-teman mobil Bututnya itu. Eh sorry Dori Stoberry ya, gue gak bisa temenan sama yang punya mobil Butut. Maaf ya bro, Butut huts-huts sana. Uya Kuya pun merasa terganggu oleh tingkah laku Dennis Carriesta dan sempat memutuskan untuk mendatangi rumah Dennis. Gagal untuk bertemu dan tak ada penyelesaian, bersederuan mereka pun berlanjut. Pada saat mereka dipertemukan di acara Pagi-Pagi Ambiar TransTV Senin 7 Juni 2021 lalu, Dennis malah pergi meninggalkan Seth. Tidak berserang lama, Dennis langsung meninggalkan acara tersebut setelah istri Uya datang. Hingga kini permasalahan mereka belum usai. Hmm, bagaimana menurut kalian guys? Settingan atau beneran nih? Dennis vs Karen Vandela Karen Vandela calon istri Boy William sempat terlibat sebuah permasalahan dengan Dennis Carriesta. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram miliknya Edgar B. Arf, Karen mengungkap masalah penipuan dari toko bunga Fleur de D.C. milik Dennis. Tunangan Boy William ini mengaku pernah ditipu saat membeli bunga di toko milik Dennis Carriesta. Hari ini aku mau cerita karena aku kesel banget sama toko bunga yang namanya Fleur de D.C. Dia nipu aku dan I'm just super annoyed gitu, kenapa gak profesional banget gitu. Namun saat dalam tayangan rumpi yang diunggah pada Selasa 20 Oktober 2020, Dennis memberi kvalifikasi. Kalau aku jujur dibilang penipu, aku tidak terima kalau dibilang penipu. Karena di sisi saya, saya sebagai pengusaha bunga, saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk jadi seperti itu. Nah, kalian sudah lihat contoh hasil ya, itu anjing kan anjing budok. Jadinya ya gitu. Jadinya sesuai dengan bunga, saya matchingin dengan yang menurut saya bagus. Menurut saya itu sudah terbaik dengan menggunakan bunga. Gimana menurut kalian nih guys? Dennis vs Ellie Sugigi Ellie Sugigi termasuk salah satu selebriti yang angkat bicara saat nama Dennis Syariesta pertama kali melampung. Pok Ellie menanggapi kesombongan Dennis sampai mempertanyakan agamanya. Tak tinggal diam, pada April 2021 lalu Dennis Syariesta langsung membuat sebuah video pembelaan diri sekaligus serangan balik untuk Ellie Sugigi. Dennis meminta Ellie untuk tidak lagi bertingkah sok kenal dengan menyangkut bautkan masalah agama. Buat nih cewek ya nih, dibawa nih yang komen-komen ngatain gue di saat rumah gue kebakaran, gue kasih tau. Ngaca lo po, punya agama, jangan bawa agama. Lu suci, kok lu suci baru ngoce-ngoce. Jangan kepo, jangan SKS deh, komen-komen di video gue. Ngaca tuh, ujiem deh mendingan gue catok gigi lo kelar hidup lo. Minggir lo sana, gak sudi gue di komen-komen sama lo. Dennis vs. Al-Karin Siapa sih yang gak kenal Al-Karin? Karinovilda Sulaiman atau kerap disapa Al-Karin adalah selebriti internet dan konten kreator perkebangsaan Indonesia. Nah, namanya juga masuk dalam daftar artis yang pernah berseteru dengan Dennis Caryesta. Awal mulanya gesekan antara Dennis Caryesta dan Al-Karin terjadi karena video mal mewah yang membuat nama Dennis dikenal banyak orang. Saat itu, Al-Karin mengunggah ulang salah satu video TikTok Dennis Caryesta lewat Instagram story dan menambahkannya dengan caption, Wok-wok-wok bazinga. Ini terjadi pada pertengahan Oktober 2020 lalu. Kalimat itu rupanya memantik amaran Dennis Caryesta. Ia langsung mengunggah sebuah video yang berisi keberatannya atas reaksi Al-Karin. Buat ini orang, lo kira lo siapa? Post-post foto gue sama bunga gue. Lo bukan artis, say. Gak usah ikut-ikutan ngepost foto gue. Jaga tuh mulut. Minggir lo! Dennis vs. Dewi Persik Konflik Dennis Caryesta dan Dewi Persik terjadi sebagai puntut dari masalah sebelumnya dengan Uyakuya. Semua bermula dari kehadiran Dennis Caryesta dalam program Pagi-Pagi Ambyar di TransTV dengan Dewi Persik sebagai salah satu pembawa asaranya. Pada program tersebut, Dewi Persik berusaha mendamaikan Dennis Caryesta dengan Uyakuya. Namun, upaya tersebut dianggap Dennis sebagai sesuatu yang sebaliknya. Ia menganggap pedangdut yang akrab disapa DP itu terlalu membela Uyakuya. Pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau. Gue review semua host Ambyar. Pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Lo kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lo tuh sebagai host harusnya anda lebih subjektif. Karena lo harusnya netral. Tapi lo gak bisa netral. Lo selalu menjumuskan gue. Akibatnya kini ia dan Dewi Persik saling sindir serta memberikan hujatan di media sosial. Si Dennis sampai sebut-sebut nama bapak gue, bokap gue. Gue hajar, lo. Gue injek kepala lo, Dennis. Gue berani mati untuk bapak gue. Sekali lagi lo sebut-sebut almarhum bapak gue. Lo liat, lo. Istilahnya nyawa aja bisa gue kasih buat orang tua gue. Sampai diinjek-injek orang tua gue. Lo mati sama gue, lo Dennis. Saya itu tidak pernah mengatakan bapaknya itu sesuai yang seperti yang dia ngomong. Malahan sebaiknya. Saya ada buktinya. Dia langsung ngata-ngatain saya dan keluarga saya. Dia bilang katanya saya lahir dari B. Keluarga saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak mendidik. Itu ada buktinya yang dia bicarakan itu karena dia tuh sudah malu. Dan kalau ngomong. Dia tuh gak tau mau ngomong apa lagi karena dia sudah salah. Makanya dia memutarbalikan fakna dan berimajinasi sendiri kalau saya yang mengatain duluan bapaknya. Bahkan, saking sebalnya dengan Dennis, perempuan yang akrab di Sapa DP ini mengajaknya berduel di ring tinju untuk menyelesaikan bermasalahan mereka. Dalam siaran langsungnya yang lain, DP mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan kalau Dennis adalah sosok yang tidak memiliki Sopan Santun. Tak sampai di situ, Dewi Persik pun mendatangi kediaman Dennis untuk menyelesaikan masalah. Namun upayanya pupus karena Dennis tidak berada di rumah. Gimana nih? Apakah masalah ini akan selesai dalam waktu dekat? Nah, bagaimana menurut kalian konflik-konflik Dennis Saryasda? Apakah dibaliknya ada modus settingan? Atau memang nyata adanya? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi!